Guna mengatasi munculnya peningkatan kasus virus corona, masyarakat diimbau untuk tidak lengah dalam menjalankan protokol kesehatan saat libur Natal 2020. Selain itu, warga diharapkan tidak berkumpul, guna merayakan Tahun Baru 2021. Memasuki akhir tahun 2020, kebiasaan masyarakat merayakan dengan euforia menjadi kekhawatiran tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Sarolangun. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun, Bambang Hermanto, mengimbau kepada masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, yakni dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak. Bambang berharap untuk libur panjang kali ini, warga Sarolangun tidak bepergian keluar daerah atau ke tempat wisata yang dapat menimbulkan kluster baru penyebaran virus corona di Kabupaten Sarolangun. Ini cuti bersama pada Natal dan Tahun Baru. Dan saat ini, peningkatan COVID cukup signifikan baik di Kabupaten Sarolangun maupun di Kabupaten lainnya. Agar kita menghambau kepada masyarakat tetap melaksanakan protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan sesering mungkin, dan pemakaian masker secara baik.